belum kita lanjut ke videonya saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik teman-teman nah ini adalah emin di sekuritas cara setting trailing stopnya seperti ini teman-teman ya jadi misalnya saham GTRA terus kita bisa pilih namanya high price ini yang suka saya pakai terus mas bro persentasenya bisa diganti-ganti misalnya 125 terserah lah pokoknya set misalnya saya pakai dua persen tuh disini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya tanggalnya diperhatikan di tanggal empat Oke kita confirm sel nah artinya apa di sini jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun dua persen dari harga tertinggi nah ini enak banget teman-teman ya jadi istilahnya enggak usah mantap pun nanti saham ini akan kejual secara otomatis nah bagi teman-teman mau buka emin sekuritas ada promo sekarang depositannya 100.000 nanti teman-teman teman-teman akan gabung di grup salesnya balok misalnya teman-teman pengen belajar Bagaimana cara pakai mnc sekuritas nih secara menyeluruh Mas berbisa setting aja di grupnya tes tes sebelumas bro ya kembali kita di Fajar Deli dan kali ini kita akan bahas trading hari ini rekomendasi besok tanggal lima teman-teman nah lima hari reboh ya nah ih ihsg hari ini meresahkan teman-temannya meresahkan teman-temannya udah turun naik lagi ketare gitu ya wadah yang CL tadi nangis ya ya semoga aja ihsg segera jebolin emang 200 nah ini emang 200 nih adalah stress yang sangat kuat teman-temannya ini udah disini 12345 hari ini enggak gerak-gerak aja dari situ nah semoga segera jebol dan closing di atasnya yang kalau misalnya closing dari SMA 200 sih biasanya banyak Samsung juga yang break ini akan naik tapi kalau ini belum jebol emang 200 yang masih kemungkinan sih turun disini ada gap ya ada gap ada gap gini yang masuk perlu perhatikan ya di ihsg Oke kita lihat am trading kita yang hari ini yang pertama adalah bank mandiri ya BMRI ya BMRI belum gerak teman-temannya tadi sempet naik dikit ya enggak ya Oh ini stok split ya kemarin stok split dan ya merah lah tapi merahnya merah tipis ya kemungkinan sih mungkin sumpah aja besok dia mulai naik untuk si bank mandiri terus GTRA ya Nah GTRA ini open high ya open high jadi bagi teman-teman yang punya barang kemarin seharusnya kejual ya hari ini bisa kejual seperti si Ani sempet nyentuh ke harga 278 Oke terus em selanjutnya adalah saham dari Tugu nah Tugu ini merah guys ya saya ambil di Tugu nih ya saya ngambil lagi maksudnya Nah Tugu ini saya ngambil malah di bawah merah tapi masih aman sih kalau Tugu tunggu aja sampai stop split-an ya nice terus selanjutnya adalah am saham dari asa guys di part 2 ini ada asa temen-temen asa ini ya sebenarnya sempet cuan juga sih sempet nyentuh ke harga 790 ma20 tapi dia balik lagi ke harga open terus SCMA kita lihat SMA di sini juga belum gerak karena ya segernya mem iha segernya ini agak meresahkan ya merah guys ya jadi ya saham-sahamnya masih banyak belum gerak nih rata-rata masih di harga opening guys ya apanya menu-menu di STS tadi malah kita itu di DMMX kena gocek ya udah dijual malah naik lagi Oke untuk SMA masih di hold ya terus Mtech nah Mtech ini yang lupir guys Mtech ini lupir parah ya mantap guys nyentuh M200 eh M20 ya tapi ini nyentuh target kita ya resist nih gimana besok kalau jebol naik target ke sini guys cuman kalau besoknya turun nah tunggu lagi kalau besoknya merah tunggu lagi di sekitaran harga 750-an lah oke kita lanjut rekom besok guys ya yang pertama adalah saham dari Cuan ya Cuan ya nah Cuan ini adalah saham batubara temen-temen dan ada sentimen positif ya batubaranya mulai naik lagi ya untuk harga batubara globalnya ini juga volumenya naik sih kemudian besok juga naik kalau menurut saya nih ini feeling-feeling saya aja temen-temen ya Cuan ini bakal akan nyentuh ke seribu seribunya maksudnya bukan-bukan-bukan jarum ya seribu asli kendalnya nyentuh close disitu ini feeling saya aja kalau kita lihat gerakan dari Cuan ini dia ngarah ke harga resi seribu atau resi psikologis seribu kalau udah ke angka 895 itu harusnya ke seribu temen-temen nah ini bisa jadi referensi aja situannya temen-temen buat teman-teman trading lah seperti itu nah tapi tetep harus hati-hati ya saham kayak gini udah naik juga lumayan tinggi jadi ya kalau misalnya teman-teman trading terus enggak sesuai dengan prediksi gitu ya di CL seperti ini profitnya tebel namanya juga batubara kan jadi tahun 2022 emang lagi rame Oke untuk Cuan targetnya ya kalau kita lihat di sini memang asingnya masih netbe asingnya nih main bukan asing maybe MG nya masih netbegs MG nya di sini ya nih hati-hati aja udah ada MG masuk nih kalau misalnya besok ke hijau misalnya nyentuh ke seribu atau sederhana 950-1000 itu jual ya jangan di tahan-tahan karena udah ada MG masuk di harga kluses nama suruh hati-hati Oke terus selanjutnya kita lihat pegas ya ini rekompensi selanjutnya pegas kalau misalnya Cuan udah ketinggian ya pegas aja deh Nah kita lihat pegas di sini emm ini kayaknya laporan keuangannya udah muncul nih guys laporan keuangan belum disampaikan ini hari ini naik lumayan tinggi dengan volume yang lumayan besar nih sepertinya ada bau-bau rilis laporan keuangan yang bagus Nah kalau kita lihat pegas di sini pbv-nya masih 0,6 jadi masih murah nah aman main pegas gas pbv-nya murah pernya juga murah tujuh kali dan kalau bisa diperkisikan quarter empatnya di bagus nah ini saham pegas bakal naik lumayan kita lihat di sini untuk pegas nah asingnya kita lihat di sini asingnya net B akbk masuk di pegas jadi masih aman untuk si pegas Oke kita lihat pegas di sini guys mantep ya volumenya gede banget guys ini lebih gede daripada merah yang gede hari lalu kayaknya sih besok pegas mau jebolin emma 20-nya nih guys ini sudah di support si pegas dan ya mungkin bulan Juni lah dia bagi dividen pertengahan tahun dia bagi dividen kalau quarter empatnya bagus ya dividennya kan lebih gede daripada dividen tahun lalu jadi ya menariklah untuk si pegas dan harganya juga udah di support Oke untuk pegas kita lihat di sini mungkin targetnya kesini guys ya untuk pegas ya ke 1435 sampai 1450 Nah itu target dari pegas kalau misalnya itu jebol mungkin aja akan nyentuh resist lagi ke sekitaran 1500 temen-temen norsi pegas nice kita lanjut saham yang ketiga yaitu MPM kes Mitra Finastika di sini kita lihat juga udah mulai ngegas lagi ya volume juga udah mulai gede dan kemarin waktu itu saya pernah bikin video waktu MPM di sekitaran ini harganya ya kalau enggak salah sih ya kalau teman-teman yang suka ngikutin rekam Fajar Deli kita kayaknya udah bahas MPM waktu di sini nah cuman disini kan apa namanya ada ada merah-merah nih makanya kita TP di sini guys kita TP di sini nih wah ini merah-merah di takutnya mau turun lagi gitu ya ternyata masih di bawah naik dan nih kayaknya sih kalau kita lihat hijau-hijau terus merah hijau lagi ini berarti akan hijau dan tariknya tentu aja yaitu ke sini lagi 1350 lah targetnya guys untuk si MPM di garis trend lainnya Oke kita lihat di sini untuk MPM nah disini 1240 closingnya guys nah profitnya naik berarti dividennya naik nah dividen MPM itu tahun lalu aja itu sekitaran yield 18% gede banget guys dividen MPM nah kalau profitnya naik otomatis dividennya juga kita naikkan dan MPM ini juga bentar lagi kok dibagi dividen di sekitaran April Mei bulan Mei bulan depan bis dan waktu itu waktu bagi dividen sempat nyentuh ke 1400 nah kalau target kita cuman ke 1350 harusnya masuk di akal karena dividennya apa lebih banyak anil dan kalau kita disini juga asingnya netpay untuk MPM udah mulai di akum BK AK ini mulai masuk lagi MPM Oke bagi teman-teman MPM bisa bisa ambil 1235 13 1240 TP MPD 1270 sampai 1 1300 dulu nah kalau itu 1300 tembus baru ke 1350 teman-teman nice kita lanjut part 2 1350 teman-teman maintan-teman lainnya sudah di atas